Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada hari ini, Sabtu 5 November, jam 7 pagi, kita bikin video ngulik saham TLKM atau Telkom. Ini karena kemarin ada yang komentar, mas, coba Telkom deh, kemarin ada gap down gitu kan, belum ketutup nih, masihkah menarik gitu kan. Mari kita kulik lebih lanjut saham Telkom nih ya teman-teman. Seperti biasa, saat kita ngulik suatu saham, jangan lupa zoom in, zoom out. Di situ memang kelihatan bahwa Telkom ini sering bikin gap up atau gap down. Misalkan ini kemarin tanggal 2 November, kemudian bikin gap lagi di tanggal 25 Agustus, bikin gap lagi di tanggal 9 Agustus. Kemudian bikin gap lagi di tanggal 7 Juni, kemudian gap down lagi di tanggal 28 April, dan seterusnya. Ini banyak sekali gap-nya termasuk di tanggal 7 April, kemudian di tanggal 12 April, di tanggal 9 Februari, dan banyak lagi. Banyak lagi termasuk juga ada di tanggal 18 November 2021, dan seterusnya. Tetapi kelihatan sekali bahwa Telkom ini adalah saham yang disiplin dengan gap. Artinya nggak lama dia akan nutup gap gitu kan. Misalkan ini di tanggal 9 Agustus, ini nutup gap di tanggal 23 Agustus, kemudian ada gap di tanggal 7 Juni, dia ditutup pada tanggal 21 Juni gitu kan. Kemudian gap di tanggal 28 April, ini nutupnya di Agustus, jadi 4 bulan gitu kan. Kemudian gap di tanggal, gap up di tanggal 12 April, ditutup tanggal 22 April, dan seterusnya. Jadi apakah ada gap ini menarik? Karena gap-nya belum nutup teman-teman. Ini gap di tanggal 2 November itu close-nya di 4,220, sementara height-nya kemarin tanggal 4 itu di 4,210. Jadi masih ada ruang yang belum nutup gap. Nah, jadi karena dasar itulah teman-teman ada yang nanya, apakah ini menarik Telkom? Mari kita kulit lebih lanjut teman-teman. Yang pertama kita perhatikan trend-nya dulu, kalau menurut saya trend-nya si Telkom ini masih masuk fase downtrend. Dasarnya apa? Ini perhatikan, kita ambil dari yang tertinggi ini tanggal 24 Agustus. Dia turun, kemudian dia naik, nggak sampai resisten. Kemudian dia turun di bawah, kemudian dia naik di atas, dan ini turun di bawah, naik lagi. Nah, inilah teman-teman gambaran dari si Telkom. Perhatikan, maka ini turun, kemudian naik, nggak sampai resisten. Kemudian turun jebol support, naik, nggak sampai resisten. Turun jebol support lagi, naik. Ini pun nggak sampai resisten tanggal 5 Oktober, kemudian turun lagi jebol support di tanggal 17 Oktober. Jadi menurut saya Telkom itu masih downtrend. Kalau dari sini pun nggak kelihatan, ngapain kita beli saham downtrend gitu kan. Tetapi kita akan klik lebih lanjut, kita lihat doanya teman-teman. Kita lihat doanya, kita gunakan menu rectangle. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin tahu ini aplikasi apa, ini aplikasi POS Pro dari Panin Sekuritas teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuka Panin Sekuritas atau RDN di Panin Sekuritas, supaya tampilannya bisa sama, bisa belajar bareng, teman-teman silahkan hubungin nomor 0813-3505-8305 dengan si Intan atau cek kolom deskripsi, nanti bilang aja mau buka RDN di Panin gitu kan. Oke, kita lanjut, kita gunakan dari sini teman-teman pada saat turun, kemudian ini naik, seperti ini, ini turun, kemudian ini naik, kita buat ini naik, atau sideways, nah ini. Teman-teman nanti bisa zoom-zoom lagi ke belakang, kotak-kotak lagi ke belakang gitu kan. Kita hanya ini saja, supaya durasinya nggak terlalu panjang, kita cek. Dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 4 November ada apa? Kita cek asingnya, ternyata distribusi amat sangat gede banget gitu kan, bahkan 10 kali lipat lebih, dia jualan hanya, dia jualan 2,1 juta lot, belanjanya 1,6. Makanya distribusi gede banget. All-nya kita lihat, all-nya juga, all-nya netral untuk top 3-nya, tetapi perhatikan jumlahnya, perhatikan jumlahnya, dia yang belanja sedikit, yang jualan banyak, artinya ini distribusi, dan yang belanja kebanyakan YP, PD, OD jadi top 5 di sini. Maka ini kita kasih tulisan, kalau kita kasih tulisan, annotation, ini adalah turun dalam teman-teman. Ini distribusi gede banget gitu kan, distribusi gede gitu kan, ini distribusi gede. Kemudian saat naik ini ada apa? Tanggal 20 Oktober sampai tanggal 28 Oktober kita cek. Oke, kita cek all-nya, ternyata dia ada akumulasi, meskipun top-nya dia distribusi, tapi dia akumulasi. Oke, asingnya kita lihat, asingnya dia akumulasi. Jadi pada saat dia naik, ini ada akumulasi teman-teman, nah sesuai dengan teori, naik ada akumulasi gitu kan. Kemudian pada saat turun ini ada apa? Dari 6 Oktober sampai 19 Oktober. Kita cek asingnya, asingnya distribusi amat sangat gede, 5 kali lipat gitu kan. Belanja 553, jualnya 2,8. Makanya distribusi, all-nya kita lihat, all-nya distribusi amat sangat gede banget gitu kan. Yang belanja CC, PD, OD gitu kan. Jadi ini distribusi gede banget teman-teman. Nah, ini distribusi. Kemudian pada saat naik dikit ini atau sideway ini, dari tanggal 926 sampai 15 kita cek, ternyata ini juga distribusi gitu kan. Asingnya kita lihat, asingnya juga distribusi teman-teman. Distribusi gitu kan. Maka ini pada saat naik atau sideway pun distribusi. Maka kalau ngeliat seperti ini, kita udah nggak menarik teman-teman ya. Banyakan distribusinya. Nah, kalau kita cek dari tanggal 26 sampai bulan 11 kemarin, dari tanggal 26 September sampai bulan 11 kita lihat, ternyata ini, nah ini, distribusi amat sangat gede banget gitu kan. Si asing, all-nya kita lihat. All-nya juga distribusi gede banget. Jadi pada saat turun ini distribusi. Nah, teman-teman bisa cek ke belakangnya teman-teman. Jadi kesimpulannya saham telekom ini nggak menarik. Dari trendnya sudah downtrend, doanya juga nggak menarik gitu kan. Tetapi bagi teman-teman yang mau mengambil momentum untuk nutup gap, mungkin bisa saja karena stokastiknya juga sudah di bawah. Stokastiknya sekarang ada di 19, sudah di bawah 20, sudah kategori murah. Sementara kalau kita lihat MA-nya, teman-teman. MA-nya ini juga sudah turun. Ini bahkan MA 20 sudah jebol MA 60. Kemudian dia sekarang mencoba akan sudah berciuman dengan MA 120. Kalau jebol ya sudah semakin menurun lagi gitu kan. MA 5-nya sudah agresif menjebol MA 5, 120, 200 dalam waktu 3 hari saja. Jadi kesimpulannya saham telekom ini bagi yang belum punya, menurut saya tidak menarik untuk bagi swing trader ya. Tapi bagi teman-teman yang berusaha mencari momentum untuk nutup gap, bisa saja gitu kan. Karena stokastiknya sudah murah. Nah demikian bahasan tentang TLKM. Bagi teman-teman yang masih baru dan belum paham tentang saham, bagaimana caranya analisa, berikut informasi tentang kelas privat profita, teman-teman. Jadi inilah kelas privat profita di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading, tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Kelas privat privat profita ini membahas mulai dari definisi saham, teman-teman. Jadi definisi, gom syarki, risk reward, dan seterusnya. Tipikal trading yang cocok dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management dan skil logis trading. Jadi kelas privat di profita itu sangat lengkap materinya, mulai dari nol sampai mampu melakukan analisa hingga cuan. Kenapa privat di profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinerti. Jadi mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa, tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi pada saat mentoring, itu akan direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal dikulik lagi kemarin, ah ya masalahnya ya, kenapa ya? Saya belum jelas ya, nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian profita. Seperti tadi yang ada di awal video ini. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni profita. Nah, teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disesuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading profita. Jadi profita itu ada event live trading di jam bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih nganalisa saham saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi teman-teman nanti bisa jabri langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi teman-teman jangan khawatir di profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016, tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi profita, yaitu adalah grup alumni profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Demikian informasi tentang kelas privat dan saham telkom. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih.